Halo semua di video kali ini aku mau review joico metallic brush pen berdasarkan klaim yang ada di packaging nya brush pen ini punya isi 10 dan ada tulisan metallic brush dan ada juga gambar bentuk brush nya aku beli di Shopee harganya Rp40.000 linknya aku taruh di deskripsi nah ini dia semua brush pennya bentuk brush pennya itu kayak gini di badannya ada tulisan joico metallic brush dan nggak ada kode warna brush pen bentuk brush pennya itu bukan lingkaran tapi segi enam dan tutupnya itu bisa ditempelin kayak gini ke belakangnya biar nggak hilang panjang brush pennya itu kalau dibandingin sama brush pen lain nggak terlalu jauh beda jadi ini termasuk ukuran normal brush pen tapi untuk ketebalan atau diameternya dia ini lebih slim alias lebih kecil daripada yang lain untuk bentuk tip brush nya dia ini kecil dan runcing kayak gini dan ini kalau aku bandingin sama Tombow kelihatan banget kan bedanya yang joico ini super slim sedangkan yang Tombow tipnya itu panjang dan besar banget sekarang kita lihat tip brush nya pas dipakai dia ini tip brush nya itu lentur dan luas banget dan karena tip brush nya itu kecil jadi dia nggak bisa bikin lettering yang besar ini aku coba tulis-tulis untuk lihat dia nyaman dipakai atau enggak dan jujur ini tuh enak banget dipakai karena dia lulus banget dan kita nggak perlu capek-capek ngatur penekanannya jadi kayak nulis biasa aja gitu lancar tapi ini cuman berlaku untuk yang udah bisa lettering sebaliknya untuk yang belum bisa lettering kalian bakalan kesusahan pakenya bagusnya brush pen yang tipnya kecil kayak gini itu dia nggak akan cepat ngefry sekarang aku mau coba bikin gradasi warna abu muda atau silver sama warna abu tua apa brush pen metallic juga bisa digradasin dan ya ternyata meskipun dia ini brush pennya metallic tapi bisa-bisa aja kok digradasin sekarang aku mau swatch warnanya satu-satu sebenarnya brush pen metallic kayak gini itu bakal lebih bagus kalau dipakai di kertas hitam karena bakal bikin warna metallicnya itu lebih kelihatan daripada di kertas putih tapi berhubung aku nggak ada kertas hitam jadi aku swatch di kertas putih aja dan ini hasil swatch warnanya jujur ini tuh semua warnanya cantik-cantik banget khusus yang warna putih dia itu nggak bisa dipakai di kertas putih beda sama yang lain awalnya itu dia kayak nggak ada warnanya tapi lama-lama warnanya itu berlahan-lahan muncul berhubung nggak ada kertas hitam jadi kita lihat di kertas coklat aja sekarang kita bandingkan warna brush pen metallic sama warna brush pen biasa tuh kelihatan kan bedanya warna metallic itu dia kayak ada glitter-glitter atau shimmernya gitu jadi ada warna bling-blingnya di kamera nggak terlalu kelihatan tapi kalau dilihat secara langsung itu tuh kelihatan banget ya ada cahaya-cahaya bling-blingnya tuh di tip brushnya aja kelihatan ada yang putih-putihnya jadi yang putih-putihnya itu tuh glitternya sekarang kita lihat brush pen ini nembus di kertas atau nggak dan ternyata dia itu nggak nembus sama sekali jadi cuman ada bayang-bayang aja ghosting padahal ini tuh kertasnya cuman 70 gsm buat kalian yang cuma mau nyoba satu atau dua warna aja aku jual brush pen ini secara satuan di Shopee nama tokonya Funtastic nanti aku taruh linknya di deskripsi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati